selamat menikmati 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 hari itu di asaan ibaratnya kurang uyah kurang uyah kurang asin kurang amis kurang pahit dan lain sebagainya sayang gitu ya sayang kalau misalkan di asaan aduh itu kumahata apal hukum nak kalau misalkan kita mencicipi makanan ketika untuk berbuka puasa hukumnya itu kalau disediakannya untuk suami supaya suami kita itu bahagia gitu ya supaya suami kita amat-amakan ketika memakan makanan kita maka hukumnya wajib dicobain tapi jangan ditelag langsung masuk ke tengah rokaan jangan ditelan ketika udah dicobain langsung dimuntahkan kalau misalkan nyobaannya cuma cuma-cuma aja yang dibuat sendiri itu punya makruh 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 itu adalah hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak menjadi dosa gitu ya silahkan aja makruh aja itu hukumnya ya gitu tadi mencicipi nah sebelum mencicipi pasti otomatis contohnya misalkan ibu-ibu atau misalkan yang suka masak yang di rumah warga salam contohnya ingin lihat dulu tutorial tutorial masak atau tutorial-tutorial mukbang hukumnya gimana hukumnya boleh-boleh aja nggak apa-apa ya selama itu tidak menjadi memberatkan kita misalkan aduh pengen nyemur enog ada orang mau kayaknya daging hayam itu kayak hayam enog misalkan gitu ya gitu ribu kalau makan makan itu nggak boleh ya kalau misalkan untuk mempelajari aja gitu ya oh ini caranya masaknya gini-gini itu nggak apa-apa boleh dianjurkan juga boleh-boleh aja gitu beda lagi sama kalau sama anak-anak nih aduh nonton mukbang yuk gitu ya yuk colohok dina nanti harapan TV atau nengali video YouTube pada hukcai ngekibatkan ngekibatkan mau nonton mukbang itu bakal maka nonton mukbangnya jadi haram gitu ya karena apa karena dia ketika nonton mukbang menyebabkan berbuka kuasa wah kata maharat pisah makanya apa khaya pisah makanya mendingan ikuti lomba-lomba yang ada di SM 40 AS ya bener nggak betul sekali nanti minggu depan minggu depan oke yang selanjutnya itu makan dan minum yang selanjutnya eh apa keluar haid bagi perempuan nih lagi puasa haid maka puasanya langsung batal batal otomatis langsung otomatis batal kita bisa maksakan nggak boleh kalau maksakan puasa haram hukumnya contohnya misalkan jam 5.45 dan jam 5.50 5 menit lagi berarti ya 5 menit anggar batal dan wajib dikodoh puasanya nanti setelah itu ya wakabat semenitai iya semenitai 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 pas ditinggalit teh aduh keluar haid maka batal puasanya tidak sah puasanya gitu nah contohnya apa Ustadz satu lagi kalau misalkan kita sudah sudah sahur kan biasanya gosok gigi ya gosok gigi biar bau teing lah contohnya misalkan bau ngos sahur misalkan makan jenggol biar tidak ah tenak gitu ya gosok gigi nah bagaimana kasusnya kalau misalkan gosok gigi sudah pada saat sahur terus si anak terus si anak itu dia tidur terus paginya ingin ke sekolah iya bau kene semur jenggol Pak Ustadz kalau misalkan gosok gigi apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan diperbolehkan gosok gigi berkumur ya termasuk gosok gigi termasuk sampo termasuk sampo dimasukin ke enggak maksudnya di apa kuramas kuramas lah kuramas lah kuramas nggak apa-apa cuman kalau gosok gigi di siang hari gitu ya di waktu keluar dari apa keluar dari waktu sahur ya sebagian ulama memakruhkannya makruh gitu ya tidak sampai membatalkan kuasa jadi usahakan makannya nyikat huntutte ketika sebelum adan subuh adan subuh sebelum adan subuh waktu sahur gosok gigi yang bersih ya pakai kodomo kodomo teman baikmu oke ya iklan jadi jangan nyikat gigi tiberang gitu ya jangan di siang-siang nyikat gigi terus kumur-kumur ketika wudhu juga hukumnya makruh kalau lagi puasa sebagai ulama menyebutkan makruh oleh karena itu kalau lagi puasa wudhu tidak usah kumur-kumur karena kan kumur-kumur itu hukumnya sunat tidak termasuk kepada pardu wudhu gitu ya nah berkaitan dengan wudhu kalau misalkan wudhunya kita sudah bersih pasti akan melaksanakan tentunya sholat iya kalau misalkan kita berpuasa nih semua berpuasa tapi tidak sholat nah apakah mempengaruhi pahala kita atau misalkan ah ini mah fokus tidur ibadah padahal wajibnya ditinggalkan kumah jadi kalau puasa sama sholat itu adalah rukun islam yang harus sama-sama dikerjakan betul yang harus sama-sama dikerjakan apabila kita puasa dalam satu keterangan ulama menyebutkan puasa itu nilainya satu eh puasa sholat itu nilainya satu sedangkan ibadah lain nilainya nol ya satu ya satu be puasa satu terus kita melaksanakan puasa berarti nilainya sepuluh sudah puasa tambah lagi pahala yang lainnya ibadah yang lain sebagainya nol nol ya maka nilainya akan sampai tidak ternilai nah lagi puasa tidak melaksanakan sholat puasanya sah ya puasanya sah tapi dosanya tidak melaksanakan sholat betul puasanya sah sah tidak membatalkan puasa ketika kita berpuasa terus tidak melaksanakan sholat itu tidak membatalkan puasa cuman jadi dosa karena meninggalkan sholatnya padahal kan disebutkan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama tiangnya agama betul kalau roboh tiang agama ya karena tadi nilai dikasih nilai satu itu karena sholat itu ibarat tiang betul ibarat tiang gitu kalau misalkan kermah teh sholat gitu kermah terus teh gosok gigi terus ditambahan ngagibah misalkan ya biasanya ngagibah kan ngomongan batur nah kalau ngagibah itu misalkan kan ngagibah itu hal yang sangat membetahkan gitu ya baik bagi jadi kaum wanita atau kaum cowok itu cowok juga sekarang kan banyak yang ngagibah gitu ya aku atau tidak gitu apalagi cewek kan cewek kan bibirnya berapa? hehehe satu satu ya satu gak cuma cuman kan wanita itu lebih ekspresif ya iya lebih apa ya lebih memainkan apa tangan ada yang yg waktu itu selesai налиpn sesuatu ini luar 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 tapi sebenarnya kan pahala puasa hanya Allah yang tahu hanya Allah yang ngasih, hanya Allah yang tahu tapi ketika kita melaksanakan mahasiswa, contohnya ghibah maka itu pahala puasanya akan dikurangi nah lanjutan lagi, kalau misalkan gak ghibah terus agak panas ya, nastu marah lah, marah karena hari gelut pasti pahalanya pasti ngurang iyalamun ambekah penggung, takumah apa ya, marah yang tidak tersalurkan lah ibaraknya gitu, gimana tah? nyaa, itu mah kayak kembali lagi tadi gitu ya itu diberi hukum mengurangi amalan puasa ada bongan saha atunya ngomongkan batur, batur tembok gasalah kurang diomongkan, batur anu meli termos, orang anu panas batur meli kulkas, orang anu panas tiris batur anu meli oskadon, orang lier jadi, hidup itu jangan banyak memikirkan orang lain pikirkanlah diri sendiri gitu ya nah, betul nah, setelah rangkaian tadi hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya makan, minum dengan tersengaja ya disengaja, ada juga ada lagi, masih ada nih yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja misalkan, kita lagi ada di rumah karena gak mau puasa, dicogokkan kalau dicogokkan, dicolokkan dicolokkan, dicolokkan dicoloknya bahasa indonesian dicolok, jangan nyolok listrik dirojok lah gitu ya dirojok lah, dirojok lah kira-kira dia bukan keutahan-utahan, wah wah maka akumnya batal yang disengaja juga ya, batal kalau gimana, kalau tidak disengaja misalkan ada teman saya ya, ketika pergi ke jampang muntah, itu gak sengaja oh itu gak sengaja kan ya gak sengaja, itu mah tidak membatalkan puasa tapi untungnya kemarin teman saya yang ke jampang karena jalan-jalan itu kan kurang-kurang para inkolnya ya Allah ya, aku kasihan juga sih sebenarnya melihat dia tapi ya apalah daya, tiada puasa ya ya darita lu aja ya dalam hati itu ya nah beda lagi nih, kalau misalkan gini kalau misalkan cerita supir yang memang dia lagi puasa dia lagi puasa, tapi UO di jalan itu mah kan lagi perjalanan jauh ya kalau tidak disengaja gak apa-apa itu gak apa-apa soalnya kan kadang-kadang supir ada juga ya yang mabok gitu, itu kasinan juga sih kira-kira supir mabok ngeratin biasanya kan kalau supir kuat gitu ya kan biasanya sebelum berangkat itu makan dulu lah ya kan lagi puasa itu makanya oh iya habus angin, karena beteng bener-bener setel ya UO itu banyak sekali supir seperti itu ya wajar lah ya kalau aku kan saya saya juga suka nyutir mobil profesional sih kalau gak pernah mabok seperti apa alhamdulillah ya apaan ya apaan muamual apaan mabok enggak ya malu-maluin lah kalau misalkan ada lagi nyutir mobil supir UO sendiri terus UOnya pas lagi sholat ya lagi sholat aduh misalkan aduh mau UO aduh enakun aja itu karena tidak ada disengaja tidak membatalkan puasa tidak membatalkan puasa terus yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu memasukkan benda kepada lubang ya karena lubang-lubang yang ada pada angkota tubuh kita betul lubang di dalam tubuh itu ada berapa? sekurang-kurangnya ada 5 tapi bisa ada 9 lah ditambah kemaren 4 jadi 9 9 ya 1 2 3 4 5 6 7 mata-mata dihitung 2 berarti 8 9 iya hidung dihitung 2 telinga dihitung 2 terus lubang depan lubang belakang dihitung juga lagi puasa dikecer batal ya dikecertan pakai instu gini kan instu celak-celak batal gitu ya terus eh lagi nanti lagi eh di kore kuping jerok teing ya batasannya itu kalau dalam fikir imam syafi'i ya batasannya itu satu buku satu buku satu gini satu buku ini tidak membatalkan kalau lebih dari satu buku membatalkan pakai kurikuping kurikuping atau pakai panitik gelinganya berapa? benar panitik awet-awet disimpen di saku kok mau memilih panitik nanti sari busa poetnya gini-nya gini-nya gitu jadi budaya budaya itu harus dipertahankan betul sekali iya terus misalkan ngingsrek cah kalau di budo ada istinsyak ada istinsyak itu gak boleh membatalkan kuasa terus misalkan memasukkan obat ke dalam kubur atau dubur apa ke lubang belakang ke pantat itu juga membatalkan ngorong juga ya batal kalau misalkan dibatasannya satu kubur kalau misalkan hanya segini mah enggak itu ya tapi kan teka haja mau teka haja apa kalau teka haja tidak membatalkan ini yang sengaja itu menurut fikir imam syafiq ada pun perbedaan-perbedaan dalam bermazhab itu sebenarnya tidak perlu dibedakan karena disini SMA pulas asalam itu mungkin lebih kepada fikirnya imam syafiq iya betul terus bagaimana kalau misalkan lagi kena motor ini motor Vazio baru misalkannya ngobrol lagi cari bukber ngobrol sama temennya gitu ngagibah dengan takjil terus kerja langit itu masih enggak katalog dia bisa jadi 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 terus misalkan lagi tidur di kamar sendiri ketiduran kan tidurannya kadang-kadang ada nucalangat terus itu anak cacac masuk telek asal yupi merenya ada anak cacai cacac telek telek baya nage arah lintai itu biasanya kan ayahnya itu tidak membatalkan puasa ayah tidak tidak sengaja masuk lamet itu tidak membatalkan puasa nah setelah sekian tadi banyaknya hal yang membatalkan puasa nih bagaimana sih tips-tips agar mencegah atau menghindar atau melakukan preventif pencegahan untuk tidak batalkan puasa yang pertama karena puasa itu lapar yang pertama tips-nya harus sahur sahur yang gede yang banyak kadang-kadang sahur teh hariam makanya kalau sayur kalau tempe-tempe kini teman-tempe kini tenan-naun dan saya juga kadang-kadang kalau sahur kalau disini kan makannya alhamdulillah enak-enak emang enak-enak sih di rumah ya makanya ada pizza, hotdog tapi kan sungguh ga enak gitu ya kalau disini disediakan walaupun sama sate maragi tapi kan kalau kata orang sunama kalau ga makan nasi itu asa di sahur atau makan atau orang yang tau makan nasi, makan bubur aja ga makan nasi itu asa ga makan orang sunatanya bahkan temen saya ada ketika sahur itu sangu di buburannya jadi buburnya jadi temen nasi itu ya, itu ada gitu ya, sangu koneng di sahur kuadasan itu biasanya orang-orang ya maksudnya kurang gaul lah seetiketanya tapi ga ga seperti itu ya, yang penting mah kalian harus sahur tipnya yang pertama ya sahur yang banyak, makan yang banyak, minum yang banyak juga ya secukupnya vitamin juga, vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, F, G, H, I, C, P, Z gitu ya makan terus berdua, berdua 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 dia biasa kan makan vitamin saya, vitamin C, kadang-kadang CDR, CDR kan lumayan vitaminnya mahal gitu ya udah 80 ribu gitu ya, jadi saya agak bangga makan vitaminnya seperti itu kadang, yang salah itu makan vitamin yang udah mati depan merk gitu ya, murah lagi gitu nya tapi ah jauh lah sama CDR, saya minum CDR, bukan iklan CDR tapi ya, mohon maafnya, lo biasa leles, makanya aku setiap puasa saya berkahnya minum vitamin itu, jadi kuat gapapa, ini masih kosong lapak, bisa lah diisi lah ya, bisa lah ya, maka sponsornya, ada yang kedua, niat yang kuat, niat, betul karena puasa itu, segimanapun kita sahur, sebanyak apapun sahur, kalau niatnya sudah siangnya mau godin, atau mau setengah hari ini puasanya, gitu ya setengah hari, biasanya itu tidak akan tamat puasanya, misalnya jam 12, berantai gegis, kesang tis, kesang badaknya, nyelelelis, nyelelis, nyelelis, itu uraduh itu karena apa? karena niatnya yang kurang, yang selanjutnya, kalau misalkan kita tidak kuat iman, islam, isman, misalkan niat aduh kuat, gitu ya, maka hindarilah, jangan sampai nonton-nonton mukbang, iya, betul karena menggoda lah, menggoda gitu, makanan-makanan lu, seperti aduh, sirup, gitu kan, es campur, gitu kan, bobat, terus tahiti, ginsi, gitu-nya itu menggoda banget ya, betul sekali, kan, lamun kerkuasa mah, ni ngali solokan coklat oge, ciga bajigur nah, eh tak nengali, cucunggu ketimu ni jiga, kurma gitu ya, aduh eh takuna eh takha kusahbab naon di dalam puasa itu banyak, nah, ujian, ujian, kalau misalkan tidak kuat untuk menahan, itu mending hindari saja lebih baik baca Quran, betul sekali, malah, kan, kalau baca Al-quran, ya minimalnya 1 juj, 1 juj, 1 hari, 1 jam, 1 juj minimal kebanyakan ya? kebanyakan, ya minimanya misalkan diselah-selah sholat fardu misalkan itu kalau nggak salah satu itu ada sepuluh lembar kurang lebih ya minimalnya satu kali sholat gitu ya dua lembar insya Allah lah 30 juta bermanfaat lah ibadah bermanfaat ya terus yang terakhir mungkin tipsnya kita hindari orang-orang yang mengajak kita untuk bawa dina teman itu sangat berpengaruh bro kuartek yuk, udah mulai-mulai itu ya bro ngopi yuk, bro orang main PSU bari ngopi, nah hindari orang-orang seperti itu lembar ya Allah itu menjanjikan kepada orang yang berpuasa itu surga tapi kenapa kakakawarteg surga elekuarteg Allah itu menjanjikan orang yang berpuasa itu masuk surga nah kakakak ngopi surga eleku kupopi sedangkan kita kan pengen apa? pengen masuk surga iya betul sudah, udah karena itu ayo niat sahur dan hindari hal-hal yang menyebabkan kita untuk berbatal puasa gitu mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh Pak Ustadz ini sebentar lagi mau imsak nih iya imsak ya nah kita cukupkan saja terima kasih atas kehadirannya saran-saran tipsnya tentang hal yang membatalkan puasa nah barangkali wagi asalam nih dari beberapa hari kemarin yang sudah membatalkan puasa ingat dikumasin Pak Ustadz setelahnya di dikhododi wawah ya teman-teman ya gitu Pak Ustadz sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya warga asalam jangan lupa untuk terus tetap nonton konten-konten yang lainnya juga masih ada banyak ada kultum dan lain sebagainya saya Rizki Fadil dan Isman Fauzi Alhaida terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb